Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan ya, karena ada yang berkanya. Itu perbedaan mining lewat permuk dan lewat aplikasi Erus Miner ya. Oke, jangan lupa subscribe, mungkin dalam komen ya guys. Oke, disini apa yang saya akan sedikit jelaskan ya, sepengalaman saya. Kalau persamaannya itu ya sama-sama mining ya. Cuman di perbedaannya itu kalau pakai persenginar itu kan lebih mudah ya. Dan kalau lewat permuk itu ya ada cara khusus ya. Bagi pemula pasti banyak mencari tahu tentang ini ya. Oke, nah disini saya akan jelaskan ya. Nah, perbedaannya itu yang paling banyak dicari itu kan hashrad ya. Jadi hashrad itu pasti kalian itu mencari yang bagus. Nah, cara hashradnya itu bagus ya, dapat gede. Nah, disini saya sudah ada mining lukul punya yang kemarin order ke saya ya, perlu handphone. Nah, dia itu baru pertama kali mining Perus. Nah, saya sudah jelaskan. Saya di SMS saya itu dikasih yang pakai persenginar APK-nya ya, mining lewat persenginar APK ya, mining Perus. Karena biar tidak langsung ke tahap yang agak sulit ya. Jadi saya kasih tutorial lewat aplikasi resminar ya, yang pertama. Yaitu, silah bertanya, bang kok kecil ya, nggak stabil. Nah, saya disitu kan, apa, cuma mengajarin doang, bukan ngajarin, biar tahu ya. Yang mudah dulu, baru yang ke, kayak sulit ya. Kalau terbuk, bagi pemula ini, yang paling mudah itu pakai aplikasi persenginar ya. Nah, ini perbandingannya ya, ini perbandingan. Disini yang pelanggan saya yang kemarin beli itu, jadi ya tahu. Min, 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 ya. Kalau pakai aplikasi persenginar itu ya, mudah ya. Mudah, cuman hashradnya itu kecil ya. Kalau perus, eh, pakai termuk itu besar ya, cuman agak ada prosesnya ya. Nah, di kelemahan pakai perus final itu, jika kalian banyak aplikasi, itu pasti banyak yang gini. Banyak yang merah-merah, itu berhenti miningnya ya. Miningnya itu berhenti otomatis. Kalau pakai termuk itu stabil ya, jadi jalan terus, asalkan itu, HP-nya itu ada baterai ya, ada baterai. Atau yang di bebas itu lebih enak ya. Kalau pakai termuk itu stand-by. Dan, eh, hashradnya juga stabil ya. Kalau ini, yang kiri ini, yang pakai APK miner ya. Terus miner, yang bawaan. Nah, yang ini pakai termuk ya. Oke, mungkin segini, kalian paham ya. Yang utama itu hashrad dan kesetabilannya itu ya. Kalau saya sarankan, ya udah pakai termuk aja ya. Kalau udah paham pakai perus mineral APK, udah paham. Kalian, yang pemula itu, coba pakai termuk ya. Sarankan pakai termuk biar stabil ya, hashradnya. Oke, mungkin sekian ya penjelasan singkat saya. Mungkin, bagi pemula, mungkin ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Selamat tinggal. Terima kasih.